Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Conti Di kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membahas Cara melakukan pembayaran dari Sopi S Pinjem melalui M Banking BCA Oke buat teman teman disini buat kalian yang mungkin masih bingung Untuk step dan metode pembayaran dari layanan Sopi S Pinjem melalui M Banking BCA Ataupun BCA Mobile Untuk step dan caranya seperti ini Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Sopinya seperti ini Lalu pilih ke bagian menu saya di pojok kanan bawah Oke kita akan pilih terlebih dahulu Oke kemudian disini perhatikan sampai di halaman ini Kalian bisa melihat di atas ya di dompet saya disitu Kalian dapat melihat ada info dari S Pinjem dengan limitnya 9.303.831 rupiah Dan ada Spellator dengan limit sisa ada 3.665.554 rupiah Ya disini kalian tinggal pilih saja ke bagian menu S Pinjem di pojok kanan ya Yang sudah saya berikan di ini Klik sekali nanti kalian akan dilakukan ke halaman seperti ini Oke Ya kalian nanti akan melihat informasi seperti ini Ya disini ada informasi dari limit yang tersedia Kemudian pembayaran bulan ini ya Artinya disini akan jatuh tempo di tanggal 5 Oktober 2023 Dengan total biayanya ada 1.620.063 rupiah Ya dibawah kalian masih ada informasi dari pinjaman yang belum dibayar ya Dicayarkan pada 12 Nosember Kemudian dicayarkan pada 10 Juni 2023 Disini langsung pilih ke menu bayar saja di pojok kanan yang sudah saya beri tanda Ya kita pilih terlebih dahulu Oke disini pembayaran nominal sama Kemudian disini ada informasi pilih pembayaran ya Metode pembayarannya Transfer bank virtual akun Nah disini buat kalian pengguna PCA tinggal ubah terlebih dahulu Klik ke menu transfer bank virtual akun disini Oke kita klik terlebih dahulu Ya kemudian ubah ya Kita langsung pilih bank virtual akunnya Pilih PCA kemudian pilih konfirmasi di bawah Oke kemudian pilih ke menu bayar Ya kalian nanti akan mendapatkan virtual akun seperti ini Ya disini ada pembayaran Total pembayarannya 1.620.063 rupiah Ya disini berlaku dalam 6 hari 23 jam 58 menit ya Oke disini kalian tinggal salin kode virtual akunnya Automature nya disini Pilih ke menu mtransfer Kemudian pilih ke menu beja virtual akun Lalu masuk ke menu virtual akun Ya yang tertera disini sesuai virtual akun yang kalian miliki Kemudian pilih sen di bocok kanan Nanti akan ada nama penyedia Dari layanan es pinjam Dan nama yang tertera ataupun tertatar Di akun sopi es pinjam yang kalian miliki Ya kita langsung pilih ok Dan kembali masuk ke mbanking PCA nya Oke masuk terlebih dahulu Seperti biasa ingin bukakan saja 6 digit alpanum Dan pilih login Ya lalu pilih ke menu mtransfer di atas Pilih ke menu beja virtual akun Nah kalian pas tekan saja disini kode virtual akunnya Pas tekan ataupun boleh diketik ya Oke pilih ok ya Pilih sen di bocok kanan atas Nah disini muncul ya Ada informasi pembayaran dari mtransfernya es pinjam Nah ini adalah nama kalian Namun ini dengan inisial I kemudian XXX itu adalah nama panjang yang kalian gunakan di akun es pinjam Lalu total tagihan sama ya Disini ada 1.620.063 rupiah Sama kemudian disini langsung lanjutkan pilih ok Lalu inputkan saja pin BCA kalian Soalnya kalian tinggal ditunggu saja Konfirmasi pembayaran yang sudah kalian lakukan melalui mbanking BCA Kurang lebih pembayaran akan di input 2-5 menitan Dan silakan kalian tinggal cek kembali ke dalam akun Shopee es pinjam yang kalian miliki Akan ada pembaruan dari akunnya Jika tagihan sudah berpindah ke tagihan bulan depan Artinya pembayaran yang kalian masuk sudah langsung terinput dari perusahaan es pinjam dari Shopee Dan begitu untuk cara melakukan pembayarannya Buat teman-teman yang mungkin kalian masih ada perut-pertanyaan Silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye